Halo assalamualaikum welcome back to my channel hari ini aku akan membuat bolu pandan yang super lembut bahannya yang pertama yaitu 15 sendok tepung terigu segitiga biru yang protein sedang ya kemudian 5 sendok gula pasir 50 ml minyak goreng 2 butir telur margarin kemudian ada perisa pandan ada baking powder susu kental manis putih dan SP yuk mari kita buat nah yang pertama campurkan 5 sendok gula pasir 2 butir telur dan setengah sendok makan SP selanjutnya langsung kita mixer nah ini udah aku mixer ya sampai warnanya berubah menjadi keputihan kayak gini selanjutnya tinggal campurkan bahan yang lain aku tambahkan 50 mili minyak goreng tambahkan susu kental manis tambahkan setengah sendok makan baking powder tambahkan satu sendok makan perisa pandan aku pakai pakai peris hanya sekitar dua sendok makan ya biar warnanya cantik nah ini udah aku tambahkan 15 sendok tepung terigu langsung kita mixer nah ini adonannya udah jadi ya selanjutnya tinggal masukkan ke loyang yang udah diolesin margarin dan ditapurin tepung terigu nah ini adonannya udah aku masukin ke panci serbaguna tinggal tunggu sampai matang yeay udah matang jangan lupa untuk mencoba ya moms ini lembut banget empuk ini menjadi solusi buat kalian yang doyan nyemil tapi nggak mau boros harus buat sendiri oke selamat oke selamat mencoba nanti kalau udah dingin kita pindahkan ke wadah lihat tekstur di dalamnya oke nah ini udah aku potong ya dalamnya kayak gini lembut banget tanpa oven pun bisa buat bolu coba nih bagus banget ya teksturnya ini pewarnanya agak kelebihan ya bisa anda kurangi sendiri atau sesuai selera rasanya pas enak banget selamat mencoba ya mom jangan lupa like dan subscribe komen juga boleh thank you bye